Berkali berita lainnya, pemeriksa usai pulang berjualan seorang wanita menjadi sasaran pelaku begal di depan rumahnya di jalan Tangguk Bongkar 2, Kota Bedan, Sumatera Utara. Pelaku bersembunyi di semak-semak pohon lalu menyerang korban dengan senjata tajam. Pelaku berhasil kabur bersama botor incarannya. Terima kasih telah menonton! Meski terluka di bagian punggungnya, namun korban sempat melakukan perlawanan dan berusaha menggagalkan aksi tersangka bersama seorang tetangga yang mengetahui kejadian tersebut. Namun motor korban berhasil dibawa kabur. Sementara pisau yang digunakan tersangka untuk melukai korban terjatuh di lokasi. Terus bang? Terus yang korbannya pulang terus dikerjai gitu loh. Pakai apa bang? Pakai pisau, pisau. Oh yang diambil apanya bang? Yang diambil keretanya. Keretanya ya. Pelakunya berapa orang? Pelakunya satu orang aja. Satu orang ya? Terus kemudian korbannya kena tusukan juga ya? Keretanya kena tusukan di sebelah kiri ya? Punggung sebelah kiri ya? Korbannya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya Pak. Berbekala rekaman CCTV dan merang bukti yang didapat di lokasi, korban diketahui sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari Medan, Aminu Rashid, Ainews melaporkan.